Mas Hasim, soal surat suara di luar negeri yang diketahui sudah tercoblos, Mas dari KPU sendiri atau dari PPLN sana sudah mengecek atau bagaimana gitu Mas? Sudah dilakukan klarifikasi penelusuran antara PPLN di Taipei dengan Panwaslu di Taipei. Nanti kalau sudah ada hasilnya akan dilaporkan lah teman-teman PPLN dan Panwaslu, dan baru kita bisa release ya kepada teman-teman yang ditelusuri dulu. Tentu suaranya ke pemilih yang bersangkutan atau? Iya, tentu saja ke pemilih yang bersangkutan. Kalau memang benar bahwa memang itu sudah tercoblos, itu seperti mana kalau di, ini kan metode POS ya, maka kemudian seperti mana di metode TPS, nanti akan kita kategorikan itu surat suara rusak, dan kemudian akan kita gaji dengan surat suara yang beri. Kalau betul bahwa ketika buka amplop, ternyata sudah tercoblos. Ini kan cerita terlusuri. Cukup? Asal sih stempel surat suara di TPS ini dijual bebas di e-commerce ini boleh nggak sih? Ya nggak boleh, yang membuatkan KPU. Jadi perlu ditindak nih Pak? Hmm? Perlu ada penindakan nggak? Atau laporan? Apakah kekomersi yang misalnya jual? Ya intinya kan proses produksi atau pengadaan stempel-stempel yang digunakan untuk kegiatan kepemiluan diproduksi oleh KPU. Yang seperti ini kan yang memproduksi KPU Kabupaten. Terima kasih telah menonton!